Pemirsa selamat berjumpa lagi di channel saya Tere Floris Hari ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya membungakan anggrek katelea Nah pemirsa anggrek katelea sebenarnya adalah anggrek yang tidak begitu susah untuk dibungakan Tetapi kita harus tahu bagaimana tips-tips yang harus dipenuhi untuk persyaratan anggrek katelea Agar rajin berbunga Nah mari kita lihat pemirsa ada tanaman anggrek katelea saya Yang akan saya treatment dengan pupuk bunga untuk merangsang pembungaan Pemirsa ini adalah anggrek saya Ini adalah anggrek berasa kola yellow bird ya pemirsa Ini hampir sama dengan katelea pemirsa Jadi ini adalah silangan gitu ya Ini adalah silangan dari katelea dengan kapa gitu Jadi ini namanya berasa kola katelea Nah pemirsa Ini adalah speknya ya pemirsa Ini sudah ada speknya Tetapi saya akan bikin supaya tanaman ini menjadi ribun berbunga Dengan diberi pupuk untuk pembungaan Nah pemirsa perlu diketahui bahwa katelea itu akan muncul bunganya bila dia muncul tunas Nah pemirsa ada beberapa tunas ya Ini tunas ya Tunas Tunas ini juga ya Ini ya Sudah ada beberapa tunas yang nanti akan kita rangsang ya Supaya muncul Muncul bunganya Misalnya ini ada beberapa tunas baru ya Ini tadi ya Nah ini satu ya Ini dua Mungkin bisa ditunggu Tiga Empat Empat ya Mungkin ini juga terlalu Ini lima Memam ya Nanti kita bisa rangsang untuk berbunga ya pemirsa Jadi ada beberapa Anggrik katelea saya Yang akan rangsang supaya tumbuh berbungaannya Nah ini Ini pemirsa ya Ini juga katelea Ini warnanya Nungu ya pemirsa Ini sudah ada dua tunasnya ya Ini Ya satu Ya dua Nanti ini kita akan pupuk ya Supaya nanti menjadi bunga Ya tumbuh bunga Kemudian ini Ini juga Ini katelea yang Katelea yang belum pernah berbunga pemirsa Ini Tadinya saya beli adalah Pradilasa Mungkin sekarang udah diwasa ya Jadi kita akan coba rangsang ini ya Tunasnya ini Supaya akan Nanti muncul amplop ya Kita akan Beri treatment untuk pupuk bunga Nah ini pemirsa Ini Ini katelea saya Ini Ini katelea mantini ya Ini katelea mantini sedang berbunga Ini bunganya wangi pemirsa Jadi Tadinya ini belum Begitu Begitu rajin berbunga ya Kemudian ini nanti akan kita Beri pelakuan Supaya Nanti rajin berbunga Nah pemirsa Nah pemirsa Perlu diketahui bahwa Katelea itu adalah Tanaman yang Rakus pupuk Pemirsa Maksudnya Untuk merangsang dia Supaya berbunga itu Harus Kita perlakukan dengan pupuk Nah ini pemirsa Ini selagi Berbunga ya Selagi berbunga Kita tidak perlu pupuk lagi Tetapi Begitu muncul tunasnya Kita pupuk Dengan pupuk bunga ya Pupuk untuk Pupuk untuk merangsang Munculnya bunga Itu dengan Kalau saya pakai NPK ya Saya pakai ganda sil yang Untuk pembungaan Nah ini nanti akan Ini nanti akan segera Layu ya pemirsa Nanti begitu layu Ini kan putasnya Dah habis nih ya Begitu layu Ini akan Kita pupuk lagi Dengan pupuk Daun ya Maksudnya pupuk Untuk pembungtuk Daun baru Tunas baru Gitu ya Dan Untuk katelea Harus dirangsang Supaya muncul Tunas yang baru Karena begitu muncul Tunas yang baru Nanti akan muncul Bunga Gitu pemirsa Jadi tanpa ada Tunas baru Katelea itu Tidak akan muncul bunga Jadi makanya nanti Begitu selesai berbunga Seperti ini pemirsa Harus kita pupuk Dengan pupuk Daun dulu ya Setelah muncul tunas baru Baru kita pupuk Dengan pupuk Pembungaan Nah sekarang Saya akan treatment Dengan pupuk Pembungaan ya Kita treatment Dengan pupuk Pembungaan Bagi katelea Tadi yang sudah bertunas Nah ini pemirsa Saya pakai ini ya Ini airnya 1 liter ya Ini kita akan Cairkan ya Pupuknya Kita encerkan Ini adalah Ini pupuk Saya punyanya Ini pemirsa Saya tidak merekomendasi Kamer Tapi saya punyanya ini ya Nah ini adalah Gandasil untuk bunga ya Pembentuk bunga Ini adalah Nitrogennya 6% Fosfornya 20% Dan ada Kalsium Ada magnesium Kaliumnya 30% Jadi ini pupuk NPK 6% Banding 20% Banding 30% Jadi NPK Bunga ya pemirsa Untuk air 1 liter Saya akan Aplisikasikan separuh saja Pembentuknya Setengah sendok teh ya Nah Saya segini ya Pembisah ini adalah Setengah sendok teh ya Setengah sendok teh Ini dalam 1 liter air ya Kita akan larutkan Kita akan larutkan Kita pocok ya Nah kita pocok pemirsa Kemudian Kakelian yang sudah ada tunasnya Tadi pemirsa ya Ini tadi kan Dada tunas ini ya Tunas-tunas ini ya Untuk merasang pembungaannya Kita akan Semprot ya Kita akan semprotkan Kita semprotkan Ini minimal 1 minggu sekali pemirsa Supaya ini Cukup ya Cukup nv ya V nya yang besar tadi Ya Postornya tadi Supaya merasang Pembungaan Nah ini kita semprotkan Pemirsa Semuanya ya Ke Bata Akar Daun Dan juga medianya Nah yang ini Tadi juga Pemirsa Ini kita lantung Sepertinya ya Ini tadi yang Sudah ada tunasnya ya Ini supaya nanti berbunga Kita langsung Kupuk dengan Kupuk-kupuknya Apa yang dining Kupuk? Terima kasih. Pemberikah Uit dan ini juga pemisah ini tadi ya ini ya ini benar-benar nanti ini akan muncul ampuk ya kita aplikasikan komplet ya batang asa ya daun terutama di bagian permukaan bawah daun ya karena yang paling banyak stomatanya adalah di bagian bawah kita buka begini ya kita aplikasikan kita simpatkan di permukaan bawah daun stomata daun itu lebih banyak di permukaan bawah daun pemisah permukaan bawahnya dan kita kita aplikasikan saat stomata daun itu membuka yaitu pada pagi ya paling lambat sampai jam 10 ya kemudian sore itu paling lambat jam 11 sore pemisah kalau sore kita kita tunggu sampai matahari akan terbenam yaitu sekitar jam 4 sore ya baru kita pupuk ya paling malam adalah jam 6 sore banggirsa setelah jam 6 sore sebaiknya kita tidak benguk lagi ya nah ini juga ini juga ini ya ini banyak ya ini semaksinya satu ya ini dua ya tiga satu dua tiga ini empat ya pemisah ya mungkin ini ada yang ini di dalam juga ada beberapa ya kita langsung pupuk aja ya supaya nanti kita rajin berbunga segera muncul bunga yang bisa gitu ya ya welcome key Nah pemirsa kita akan tunggu beberapa saat mungkin sekitar 1 bulan ya Atau 2 bulan dari selesai pemupukan Mungkin bila sudah berbunga saya akan update ya Supaya nanti pemirsa mengetahui perkembangan dari hasil pemupukan kita Nah pemirsa sampai disini perjumpaan kita dengan terokloris Bila pemirsa suka dengan video telefloris silahkan tekan like, subscribe, komen, komen yang bermanfaat Dan tekan tanda loncengnya supaya pada saat telefloris upload video terbaru Pemirsa mendapatkan notifikasi dari youtube Sekian, terima kasih